Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Fadli kita akan ngoprek balik lagi hari ini kita akan coba mengoprek tentang kubernetes jadi sebelumnya di channel ini saya sudah pernah buatkan screencast tentang instalasi k3s kubernetes tapi menggunakan k3s dengan backendnya docker jadi disana hanya screencast dengan musik jadi tidak ada penjelasan jadi mungkin kali ini saya tambahkan penjelasan tapi kita akan coba pakai software yang lain jadi kubernetes seperti yang kita ketahui itu lagi populer sekali sekarang ini lagi populer sekali dan ini basicnya kan sebetulnya ada harus paham dulu container ya docker kemudian dia melakukan orchestration terhadap container-container sehingga membentuk sebuah service gitu ya service yang lebih lebih handal jadi sebetulnya orchestration di di container itu tidak hanya kubernetes ya kalau versi enterprise-nya itu ada openshift ya ini di develop dan dikembangkan oleh redhard ya ini juga bagus ya cuman kan dia enterprise version jadi adanya ya trial kemudian dia karena menggunakan redhard jadi ada ada pembayaran disitu ya tidak gratis nah kubernetes ini sendiri ya banyak ya jadi banyak softwarenya ya contohnya yang pernah saya berikan screencast ya itu k3s ini adalah kubernetes tapi versi lightweight gitu ya ada cara instalasinya sudah ada di video saya sebelumnya kemudian sudah sudah sampai deployment ya sampai deployment sampai jadi services bisa diakses nah selain ini ada yang lain ya misalnya ada mini kube ya kalau untuk main-main juga ini ada nah yang lain apa yang akan kita bahas sekarang yaitu micro kubernetes jadi canonical ini suka menggunakan micro-micro ya jadi di video yang sebelumnya saya juga bahas soal micro stack ya jadi open stack yang di develop oleh canonical jadi canonical induknya ubuntu ya jadi membuat ini gitu ya nah micro kubernetes jadi k8s itu kan bacanya kubernetes ya micro kubernetes itu mirip seperti k3s dia adalah kubernetes tapi ya minimal production gitu ya kalau k3s bilangnya tadi lightweight ya sama aja dia ringan komponennya yang penting-penting saja yang dia bawa kemudian dia menambahkan fitur-fitur dengan perintah-perintah khusus gitu ya jadi untuk mempermudah kita jadi micro kubernetes ini jauh lebih mudah sebetulnya membuatnya daripada menggunakan k3s walaupun k3s juga simple tinggal copy yang ada di webnya kemudian enter jadi kube gitu ya nah ini jauh lebih mudah lagi karena dibuat oleh canonical ya micro k8s ini di installnya via snapcraft snapcraft ya jadi di snap dia snapcraft ini juga kalau tidak salah saya canonical nah ini ya jadi kita ingin installnya via ini nanti ya jadi disini sudah ada platform-platformnya ya support untuk linux windows macOS dan lain-lain nah ya lightweight kubernetes ya jadi dia memang ringan fitur-fiturnya bisa di enable disable itu enaknya ya misalnya contohnya nanti kita punya dashboard mau di enable dashboardnya bisa ada dashboardnya gitu ya dan lain-lain lah ya jadi secara default dia enggak dihidupkan sama dia ya nah kita langsung aja ya seperti biasa saya akan coba access server ya saya akan coba access server oke saya perbesar ya supaya kelihatan lebih jelas gitu ya oke saya akan access server yang sama yang biasa saya gunakan ya ini saya unpin dulu oke saya akan SSH dulu ke server itu kebetulan ada yang memang baru di install gitu ya kemudian kita akan install via snap ya tapi sebelum kita mulai kita ceking dulu seperti ini contohnya ada 13 update kalau saya lebih senang server itu clear kemudian memiliki software yang paling baru yang paling oke lah jadi saya lakukan update dulu ini saya buat script jadi kalau mau update dengan cara biasa ya satu-satu apte update upgrade kalau ini saya bikinkan script supaya cuma satu penintas saja oke jadi dia install dulu update-update nya nah kemudian tadi kubernetes tadi micro kubernetes tadi itu installnya pakai snap nah kalau pakai snap berarti bawaan kalau si wun tuh bawaannya sudah ada snap nah jadi dari snap nya itu nanti kita coba list apa yang ada kemudian kalau ada update juga kita update di snap refresh kita tunggu sebentar seharusnya tidak lama menginstall nya ini juga tidak lama micro kubernetes ini karena dia bentuknya sudah dalam satu package yang dibuat oleh snap jadi kita coba nanti kita coba sampai mungkin mirip yang dengan k3s sampai bisa deploy sesuatu mungkin yang gampang agent x sebuah web dan kita belum pakai script yml jadi masih pakai sintax saja karena itu sulit menjelaskannya jadi mungkin next time kita akan coba bahas oke ini sepertinya ada upgrade ini ya ini tram oke selesai nah jadi karena dia menggunakan snap tadi ya jadi kita coba cek dulu nah disini yang ada baru snap dan core core nya dia kemudian kita cek apakah ada kita refresh apakah ada yang perlu di update tidak ada oke nah kita langsung install ya nah install nya kita sebetulnya tinggal lihat dari sini nah ini jadi cuman begini saja setelah itu selesai jadi dia langsung jadi cuman nanti ada sedikit perbedaan perintah ya dia karena menggunakan package micro k8s jadi nanti ada perintah micro k8s itu gitu nah kita coba lihat ya oke ini ya sudah snap install micro k8s kemudian channel classic kemudian kita install dia akan cari dari snapcraft kemudian dia download kemudian dia starting langsung ya enaknya distro-distro turunan ubuntu ya begitu ya yang sudah support snap apalagi ya jadi dia otomatis langsung memudahkan kita sih sebetulnya dan mempercepat proses oke nah ini ya dia langsung start kan ya start snap micro k8s service-service yang ada di micro k8s nanti kita lihat perbedaannya nanti ketika kita sudah snap list harusnya ada tambahan disitu micro k8s versi berapanya gitu ya nah kalau mau bikin cluster dengan micro k8s itu juga lebih mudah dibanding k3s gitu ya kenapa karena dia sudah ada sintaknya sendiri kemudian langsung keluar perintah yang harus dibuat di host satu laginya oke ini selesai ya sudah snap install micro k8s classic dia sudah selesai kemudian kita cek saja untuk melihatkan perbedaan saja jadi ini ada tambahannya jadi kita sudah berhasil menginstall micro k8s nah kalau kita menggunakan k3s atau kubernetes biasa yang kita install pakai apt atau pakai yum atau yang lainnya kubernetes aslinya itu kan perintahnya adalah kubectl nah karena ini bundling dari micro k8s maka perintahnya itu ada micro k8s di depan misalnya contohnya micro k8s kubectl gitu ya misalnya kita get nodes ya kita cek nah ini contohnya jadi sudah langsung jadi terlalu gampang pak ya memang iya karena dia memang memudahkan kita ini sudah ini sama dengan kubectl get nodes di kubernetes manapun jadi memang dia memudahkan atau kita bisa dengan spasi juga bisa micro k8s kubectl kubectl get nodes ini juga bisa sama ya nah kalau memang sudah terbiasa dengan kubectl mungkin bikin aja alias alias kubectl sama dengan micro k8s kubectl ini berarti kita tinggal kubectl get nodes jadi kita lihat disini dia sudah terinstall ada satu host node nya server 7 kemudian kita lihat disini versi ini berapa berarti ini sudah bisa dipakai sudah seperti biasa kita kalau mau buat sebuah services kita create deployment nya expose dia kemudian pakai sudah begitu saja jadi sangat mudah yang perlu dilihat bahwa micro k8s ini punya banyak sub perintah ini dia jadi tidak hanya kubectl jadi contohnya bisa join dan leave sebuah cluster atau kita bisa tambahkan node add nodes nanti ketika kita ketik ini keluar nanti perintah apa yang harus kita tambahkan yang lain-lain juga start status stop dan lain-lain jadi ada banyak perintah karena umumnya kubectl pakai kubectl untuk operasinya jadi kita pakai kubectl jadi ada sub perintahnya banyak nah kita coba langsung buat deployment kubectl create deployment biasanya kan begitu namanya misalnya engine x sebagai web kemudian image-nya adalah engine x oh sorry oke jadi dia akan langsung membuat deployment yang perlu diketahui ketika kita create deployment yang hasil jadinya tidak hanya deployment ketika kita create deployment dia langsung otomatis membuat pod jadi komponen terkecil dari kubernes kan pod pod itu adalah container pod itu diatur oleh sebuah deployment kita bisa lihat kubectl get all jadi ini yang saya buat tadi engine x deployment maka dia otomatis akan membuat pod ini lagi proses create nah tapi belum ada services engine x ini services kubernetes ini adalah bawaan dari saat instalasi dia pasti punya services sendiri nah di atas ini sebetulnya ini kebetulan kita menggunakan namespace namanya default jadi sebetulnya kita bisa buat namespace namespace tertentu untuk kita pergunakan ini ceritanya kita tidak buat namespace kita pakai yang default jadi sebetulnya ada namespace lagi kebetulan get ns nah ini ada bawaan dia google system public node list kita lagi dari sini ketika saya create sebuah deployment engine x dia akan membuat sebuah pod yang image nya adalah engine x image ini image apa image container image docker jadi dia langsung create langsung menjalankan sebuah pod kita cek lagi kubectl get all nah ini podnya sudah running jadi ini sudah ada satu container yang dikelola deployment ini itu maksudnya kubernetes kalau kita pakai docker biasa itu kita docker run satu itu ya satu itu kalau kita mau pakai docker yang ada orchestration atau ada clustering kita bisa pakai docker swarm tapi itu fiturnya kurang banyak itu bisa dipakai docker swarm bisa dipakai di channel ini juga ada tutorialnya playing with docker swarm itu bisa dipakai tapi lebih lebih banyak fitur yang ada di apa namanya kubernetes contohnya di kubernetes itu punya yang namanya horizontal pod autoscaler itu di docker swarm gak ada artinya apa ketika misalnya ada request banyak set kita bikin autoscale misalnya ada seribu user yang akses itu podnya akan nambah secara otomatis tambah 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 ketika usernya berkurang dia akan terminate terminate tinggal berapa minimumnya jadi ada kita set ya berapa minimum berapa maksimumnya nah ini sudah beberapa kali dijadikan riset disini di anak bimbingan saya oke jadi ini langsung buat nah pertanyaannya engine x nya udah bisa diakses belum karena belum ada services belum ada services jadi kalau kita buat seperti ini operasinya dia otomatis akan membuat satu pod dan deployment nya sendiri tapi dia belum membuat services services itu bisa kita buat dengan command line dengan cara expose contohnya begini kubectl expose deployment deployment nya namanya tadi adalah engine x kemudian kita mau buka port 80 sehingga ketika kubectl get all disini nambah sebuah services nah teman-teman perlu tahu bahwa kubernet itu ada bermacam tipe services ada cluster IP ada load balancer ada node port nah itu cukup kompleks ya penjelasannya tapi kalau kita menggunakan tidak memberitahukan apa-apa disitu ya tidak memberitahukan tipenya apa maka secara default tipenya adalah cluster IP tipe cluster IP ini hanya bisa diakses dari lokal cluster nya dia jadi kalau saya akses ini ini kan ada IP cluster saya akses dengan URL scroll kemudian IP nya itu bisa engine x karena ini si server ini dalam cluster itu tapi kita yang dari luar tidak bisa akses karena ini khusus untuk di dalam tapi nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara expose nya supaya bisa diakses tenang nah kita lihat lagi ini ya kubectl get all jadi teman-teman lihat bahwa dia punya sebuah services ya engine x yang di expose dari deployment ini tadi saya sudah sampaikan kalau deployment itu kaitannya sama pod ya deployment kaitannya sama pod artinya ketika kita create deployment maka dia akan create pod begitu juga dengan delete kalau saya hapus deployment maka pod nya dihapusnya secara otomatis kita coba ya kubectl delete deployment ini boleh disingkat ya deploy gitu ya kubectl delete deployment yang namanya engine x nah ketika dia delete maka dia akan delete yang namanya pod nah ini lihat perhatikan ya posisinya terminating lagi dihapus ya kita tunggu sesaat dah hilang ya ketika dia hilang perhatikan bahwa services itu tidak berpengaruh service itu tetap ada ya jadi beda antara services dengan deployment gak ada kaitannya services itu akan meneruskan request ke pod-pod yang ada di dalam deployment itu jadi kalau di deployment yang lebih dari satu pod dia ngarahkan si service ini ngarahkan kamu ke pod mana kamu ke pod mana ketika ada request nah sekarang kita coba hapus kubectl oke saya akan tunjukkan dulu bagaimana cara membuatnya kalau podnya jangan satu gitu ya jadi kita bisa kubectl create deployment engine x tadi ya kemudian image nya adalah engine x nah disini kita bisa langsung tambahkan misalnya replicas tiga maka dia akan langsung membuat deployment sama seperti tadi tapi perbedaannya dia membuat pod sebanyak tiga nah ini satu dua tiga ya ini kebetulan statusnya lagi create create jadi lebih gampang sebetulnya kalau kita butuh fast deployment pakai micro Kubernetes saja apalagi kalau kita masih dalam posisi belum production sebetulnya ini bagus juga untuk production gak ada masalah ini fast dia cepat kalau k3s kan harus install dulu kemudian ada proses installasinya apa kalau ini enggak begitu install langsung starting langsung bisa jalan nah perhatikan kita clear lagi untuk melihat kubectl get all lagi disini ada satu dua tiga dan sekarang sudah statusnya running nah itu kan tadi ceritanya kita mau membuat sebuah deployment deployment dan deployment langsung buat replikanya tiga kalau terlanjur misalnya kita bikin tadi satu kita bisa scale up bisa scale up dan bisa scale down nah ini perhatikan bahwa service engine exit tadi kan kita tidak hapus kita tidak hapus jadi dia tetap ada disini dan dia bekerja dengan nama yang sama jadi kalau diakses bisa seharusnya masih bisa kita coba siwara lagi karena command line ini nah bisa kan oke nah sekarang kita coba untuk hapus semua jadi saya ingin menunjukkan bahwa perintah delete itu bisa dilakukan apa namanya bisa dilakukan sekalian jadi misalnya kubectl delete deployment dan delete juga services gitu juga bisa namanya engine syaratnya namanya sama makanya akan bersih hilang lagi kita cek lagi dia kosong tinggal bawaannya dia bawaannya kuberintes pasti ada ini k3s juga default bawaan ada service kuberintes oke nah sekarang saya akan buat kita akan buat lagi kita akan buat lagi sebuah deployment nah saya gak buat replikasnya jadi dia akan buat satu oke nah saya akan perlihatkan bagaimana caranya dia bisa di scale up ya atau ditambah misalnya aduh kira-kira user saya ada 100 nih kayaknya satu pot gak cukup jadi saya mau nambahkan jadi 5 misalnya itu juga bisa walaupun kita sudah terlanjur punya satu gitu ya jadi gak harus dari awal dibuat replikasnya jadi kita bisa scale jadi kubectl scale ingat yang di scale adalah deployment nah jadi dibuat disini replikasnya jadi berapa 5 jadi dia akan membuat replika sehingga jumlah pot itu jadi 5 ya aduh ini agak lag ya server nih koneksi saya sepertinya agak loop-loop kubectl get all nah perhatikan disini ada 5 1 2 3 4 5 jadi maksud replikas 5 disini dia akan menjadi 5 kalau sebelumnya sudah ada 2 ya dia tambahkan 3 kalau sebelumnya ada 1 dia tambahkan 4 kira-kira begitu ya nah kemudian belum ada services kita expose services tapi sebelum itu saya berikan sedikit informasi bahwa kalau pusing dengan melihat yang seperti ini kan ini banyak ya ya kubectl get all ini terdiri dari pod services deployment replikaset kemudian nanti kalau ada persistent volume dan sebagainya tapi persistent volume defaultnya gak keluar jadi ada beginian kalau kita hanya lihat ingin lihat podnya saja itu bisa per item kubectl get nodes tadi nodes ya nodes itu untuk melihat yang ada di kluster kemudian get pods jadi yang keluar pod aja ya atau kubectl get service yang keluar service aja atau mau lihat deployment saja kubectl get deployment itu juga bisa ya jadi tidak harus semua kita lihat karena kadang semakin banyak semakin pusing kita oke nah sekarang terakhir saya akan mencoba apa namanya menunjukkan bagaimana mengekspos dia agar si service kubernetes itu bisa diakses dari luar nah saya akan tunjukkan tadi saya sudah sempat ini ya sudah sempat jelaskan bahwa ada tiga jenis gitu ya oh mungkin image saja ya oke kubernetes service type jadi ada ada beberapa service type nah ini contohnya ya jadi ini tadi kluster IP ya itu hanya bisa dibuat lokal disini ya tulisannya lokal kubernetes kemudian ini ya hanya bisa diakses sama dia aja yang di dalam satu kluster ya atau dalam satu ya satu kluster kemudian ada node port dan load balancer ya nah ini ingress saya belum bahas ingress ya karena itu nanti bisa pakai DNS kita kasih namanya bahkan lebih advance nanti orang mengakses domain itu bisa langsung ada HTTPS nya bisa langsung diarahkan sama dia dan sebagainya itu panjang lagi bahasan nah kita core nya ada tiga ini tiga ini kita bahas ya yang pertama tadi kluster IP yang kedua node port yang ketiga load balancer ya jadi kluster IP tadi hanya bisa lokal node port ini bisa diakses dari luar tapi dengan port tertentu yang di create sama dia random port biasanya ya kalau disini dituliskan depannya tiga tiga berapa gitu ya nah kalau load balancer itu dari namanya jelas ya kalau kita punya lima port dia akan melakukan load balancer terhadap lima port itu service ya kita akan coba kan yang kedua yang pertama tadi kita sudah coba bisa diakses dari lokal yang kedua node port jadi kalau kita mau pakai node port ya jadi kedua tadi sorry saya ketinggalan jadi antara node port dengan node balancer itu dua-duanya bisa diakses dari luar ya kalau cluster IP gak bisa ya kemudian kalau ingress kita pakai DNS dan lain-lain ya itu jelas bisa diakses dari luar ya oke jadi cluster IP hanya khusus untuk di dalam saja oke kita cobakan node port ya jadi untuk node port kita tinggal expose ya saya perlihatkan dulu semuanya ada lima port kemudian deployment sudah ada services yang belum ada ya kubectl nah kemudian port berapa yang di sisi di sisi port kita itu yang akan diakses ya nah ini deployment namenya belum saya ketinggalan ya deployment namenya adalah engine X ya nah jadi dia akan membuat sebuah services kalau kita perhatikan kubectl get SVC dia membuat sebuah services dengan tipe node port namanya engine X nah perhatikan disini bahwa dia ada random port yang dia tuliskan disini nah kalau node port itu kalau seandainya kita nanti punya tiga cluster gitu ya atau ada tiga kubernetes yang digabungkan jadi satu cluster itu ketiga-tiganya bisa diakses dengan port ini si service itu nah itu maksudnya node port perbedaannya node port dengan load balancer kalau balancer satu pintu gitu ya nah jadi ini 32722 ini saya copy kemudian saya cek IP saya berapa kalau gak salah 7 nah ini ya ini udah bisa saya akses engine X nya kita coba buka browser 103192087 kemudian port nya yang tadi nah welcome to engine X jadi ini yang diakses adalah service node port di tadi nah kalau saya hapus kubectl delete svc engine X yang dihapus kan servicenya aja ya deployment gak ya jelas nanti ketika kita get svc dia gak ada kemudian ini gak bisa diakses ini hanya pembuktian saja sih ya saya copy karena biasanya di browser ada cache nah ini ada cache nah itu udah mati jadi dia muter-muter ya nah itu ada cache browser oh atau saya pakai incognito ya eh kok gini nah saya pakai incognito nah dia gak mau ya karena apa kenapa karena servicenya itu udah mati ya nah saya akan tunjukkan bagaimana kita membuat eh apa namanya myxposed service dengan tipe load balancer ya nah ini lebih bagus sebetulnya kenapa kita gak mikirin balancing lagi ya kalau kita pakai node port ini ada port 32722 ini di setiap host nanti ya di setiap host terbuka kalau kita mau eh kasih ke orang luar kita harus buat sebuah gateway ya untuk eh semacam reverse proxy gitu ya untuk mengakses port 32722 kan gitu ya ya jadi ya agak sedikit report ya bisa kita pasangkan engine x reverse proxy atau h proxy kita pasangkan di depan untuk mengakses 32722 ya kalau mana tahu kita ada kebutuhan seperti itu tapi kalau tidak ada kebutuhan seperti itu ya kita bisa langsung pakai load balancer bawaannya dia ya jadi oke saya kembali ke sini wah koneksinya putus oh enggak kubectl get svc jadi disini belum ada services kemudian kita buat expose baru buat service baru membuat service bukan kubectl create service ya tapi kubectl expose kubectl expose deployment deployment namenya adalah engine x kemudian kita buat disini type agak lag ya ini karena udah sore type nya adalah load balancer kemudian disini biasa port 80 yang akan diakses nah disini untuk pakai load balancer dia akan nanya nih kalau seandainya kita punya 3 host gitu ada 3 IP public berarti kan atau ada 3 IP yang di luar ya bisa jadi 3 IP public nah kita mau dia load balancer itu melayani di IP yang mana kita buat disini external IP sama dengan nah IP kita 7 tadi ya kemudian satu lagi yang ditambahkan kalau load balancer yaitu adalah target port saya buat disini target port nya 80 juga kenapa? karena web ya 80 kan gitu ya jadi 80 yang ini adalah yang di pod gitu ya yang ini adalah yang dibuka di service kira-kira begitu jadi kalau kita cek ku bctl get svc disini akan ada satu yang baru yang kita buat tadi ya tipenya load balancer ya nah kita coba akses nih kita coba akses ya 103.19.19.208 aduh sorry 103.19.208.7 nah kemudian saya gak pakai port kenapa? karena http default nya adalah 80 kan jadi saya gak perlu tulis apa-apa seharusnya bisa nah ini ya jadi dia diakses dengan IP ini dan port 80 nya langsung ya jadi ketika saya mengakses ini ya saya refresh saya refresh gitu ya atau saya akses lah webnya ini maka itu akan diterima oleh si load balancer ya kemudian dari load balancer diarahkan ke port yang ini atau ini atau ini atau ini atau ini itu dia balancingkan sendiri ya jadi memang enak mainnya di load balancer kalau kita mau pakai production ya lain cerita kalau kita mau ada di depannya ada gateway sendiri kemudian kita pakai aja reverse proxy gitu ya mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain ada sistem lain yang dibukan kubernetes gitu ya jadi kita gabung dalam satu gateway itu juga bisa tapi berarti kita perlu menggunakan load port ya tapi kalau kita tidak ada pengen langsung kesini ya langsung saja pakai load balancer bawa aja dia gitu ya nah itu kira-kira garis besarnya kubernetes ya jadi sebelumnya sebetulnya sudah ditunjukkan juga yang seperti-seperti ini di k3s hanya saja gak ada penjelasan karena dia screencast dengan saya kasih musik gitu aja jadi karena mumpung bikin hal yang sama jadi saya jelaskan disini oke jadi saya akan clean up ya jadi saya bisa tinggal begini saja kubectl delete svc kemudian deployment juga di delete namanya nginx maka ketika saya kubectl get all dia sudah kosong harusnya ini kebetulan masih proses terminating nah sudah kosong oke nah ini selesai ketika saya ingin membersihkan server saya tinggal micro k8s stop kalau mau kalau gak saya bisa langsung delete saja snapnya kalau saya misalnya gak pakai itu enaknya kalau snap kalau kita pakai snap itu server kita bersih gak ada sampah yang ditinggalkan jadi saya tinggal snap snap sudo snap remove micro k8s gitu ya purge lah biar clean oke jadi dia stopkan semua servicenya kemudian dia hapus dia hilangkan semua bekas-bekasnya micro k8s sehingga nanti setelah ini service kubernetes itu tidak ada lagi perintah micro k8s nya udah gak ada lagi oke itu mungkin yang bisa saya sharing ya tidak terlalu panjang tapi ya simple gitu ya simple tapi pasti karena menggunakan micro k8s nya ini lebih sederhana oke jadi ini kalau saya cek ubctl micro k8s itu perintahnya udah gak ada lagi oke itu operasi kita kali ini yang bisa saya sharing ya semoga bermanfaat ya kita ketemu lagi di video-video lainnya lebih dan kurang saya mohon maaf ya bila itu video lidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati